Intro Sudah dua bulan tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi, tapi selama itu pula pengusutan kasusnya seolah jalan di tempat. Hasil uji sampel selongsong gas air mata oleh Laboratorium Brin menyebut ada senyawa lain yang terurai dari gas air mata yang digunakan polisi di Kanjuruhan. Gas itu diduga beracun. Kami menemui Profesor Nasser, alih hukum kesehatan yang pendapatnya dirujuk oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Bentukan Pemerintah. Ia adalah salah satu dokter yang menyebut gas air mata menjadi penyebab banyaknya korban di Stadion Kanjuruhan. Kalau kita lihat memang selongsong yang diberikan itu atau yang belum digunakan itu ada beberapa jenis, lima atau enam warna. Kita tidak tahu yang mana yang ditembakkan ke sini, yang mana ditembakkan ke wilayah-wilayah. Yang kita tahu berasalkan CCTV itu bahwa begitu banyak korban yang jatuh ya berasal dari pintu-pintu yang tersebar. Ya saya kebetulan saya dosen hukum kesehatan, saya mempelajari juga selongsong gas air mata, saya mempelajari juga bahan-bahan gas air mata yang diserahkan oleh Lok Brimo Polda maupun oleh Dalmas Pores. Ya memang ada beberapa hal yang perlu juga membutuhkan pendalaman lebih jauh, yaitu tentang isi gas air mata itu. Gas air mata itu kan isinya kan CS. Tapi seperti kita ketahui bersama, temuan dari Laboratorium Brain itu menyatakan bahwa ada gas lain yang menyamai CS yang berada di dalam, yang ditemukan di dalam, khususnya dalam selongsong berwarna ungu. Kalau itu benar, jangan-jangan itu adalah gas yang memang tidak diperuntukkan untuk mengurai huru-hara seperti yang ada di lapangan sepak bola. Saya tidak membicarakan aturan FIFA dan sebagainya yang memang melarang penggunaan gas air mata. Saat saya tidak sampai ke sana, saya bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah isi daripada gas air mata ini yang dapat meransang respiratory tract, saluran pernafasan, mengganggu juga mata, dan membuat orang kemudian terganggu semuanya. Dia tidak berdaya, dia mencari jalan keluar yang kita lihat juga tempatnya, pintunya sangat sempit. Sehingga ya ada dua, ada gas air mata sebagai penyebab langsung kematian, dan ada gas air mata juga penyebab tidak langsung kematian. Jadi, sebagai dokter sebetulnya kita tidak terlalu sukar untuk membedakan. Kalau kematian enam jam, di bawah enam jam, itu hampir pasti kematian karena akibat langsung gas air mata. Jadi bahan yang ada di dalam itu, jadi bahan yang kandungan yang ada dalam gas air mata itu penyebab kematian langsung. Tapi kalau dia sudah lebih dari enam jam, karena ada banyak, yang cukup banyak yang dibawa ke rumah sakit. Waktu kita rombongan TGF ke sana itu, itu ada, masih ada enam orang di rumah sakit Seiful Anwar, yang ada di SU, ada tiga orang di Bangsal, kemudian di rumah sakit umum daerah, di Kepanjang itu juga masih ada yang dirawat, saya lupa jumlanya, masih ada yang dirawat juga di SU. Itu artinya apa? Artinya ada sekule, ada sisa. Nah ini pada umumnya ini, ya kita sebut mungkin akibat tidak langsung, ada yang patah, karena patah tulang rusuk, atau patah kaki, patah tangan terinjak, dan sebagainya. Itu akibat tidak langsung. Nah itu memang mereka bertahan. Tapi memang ada juga yang berat, tapi itu traumatis. Mereka meninggal karena trauma-trauma organ, baik organ dalam, maupun organ-organ ekstremitasi, kaki, tangan, dan sebagainya. Begini, kita tidak bisa mengada-ngada. Kalau kita mau mengatakan bahwa ada gas beracun, kita harus ada fakta, harus ada bukti. Sekarang untuk memperoleh contoh gas beracun itu, pasti tidak mudah. Satu-satunya cara adalah memeriksa jaringan. Apakah jaringan paru, jaringan hati, yang tentu bisa diambil dari otopsi. Baru ya itu mungkin bisa mendapatkan bahan untuk memeriksa apakah benar ada jaringan beracun, apakah ada zat beracun. Kita tidak bisa berandai-andai. Tapi kematian yang segera, kematian yang cepat, itu bisa disebabkan oleh, langsung oleh gas itu. Memang ada bantahan bahwa mengatakan meninggal karena terinja-inja, karena misalnya melalui sebuah pintu yang sempit, jadi orang berdesak-desakan. Ya, itu juga bisa. Tapi kan kalau kematian seperti itu, tentu pada visum luar, itu ahli forensik dapat mengetahuinya. Misalnya ada patah, tulang iga, delapan, yang menusuk ke paru-paru, dan sebagainya. Banyak cara, atau banyak fakta yang bisa ditemukan. Tapi sejauh ini kan tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Ya, saya kan tidak melihat langsung jenazah, Pak. Kita datang kan sudah tanggal 7 atau 8, itu saya lupa. Jadi sudah 7 hari ya, kita tidak melihat langsung di lapangan. Kita juga tidak melihat catatan dari visum luar. Di situ kesulitannya. Tidak bisa kita membuat kesimpulan-kesimpulan hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Tapi kematian karena asfiksia, itu hampir pasti. Wajah biru, seluruh tubuh biru. Kemudian ada lebam mayat yang berwarna keumuman-keumuman. Itu juga ada, Pak. Ya, jadi tanda-tanda asfiksia memang secara umum ditemukan. Dan itu lebih banyak kalau kita menarik pengalaman-pengalaman, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal di buku-buku, ya memang disebut bahwa hal-hal seperti itu sangat terkait dengan gas. Ya, atau ada menyerap bahan-bahan yang mengganggu seketika saluran pernafasan. Ya, begini. Mengenai expire. Expire death atau kadaluarsa. Kalau makanan kadaluarsa, itu udah ada rasa lain. Tengik atau mungkin tidak enak dimakan dan sebagainya. Kalau obat kadaluarsa, lain lagi. Efektifitasnya menjadi rendah. Tidak lagi se-efektif. Misalnya amoksilin harusnya berakhir bulan Januari. Sekarang sudah bulan Oktober. Ya, kadaluarsanya sudah lama, 10 bulan. Efektifitas obat sudah tidak sesuai lagi dengan efektifitas seperti obat yang seharusnya. Nah, kalau gas air mata bagaimana? Nah, gas air mata itu kan dia merupakan sebuah senyawa yang terdiri atau mix dari beberapa senyawa lain. Ikatan yang terjadi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain itu bisa ketika expire itu, dia bisa lepas menjadi senyawa yang berdiri sendiri. Kalau dia sudah berdiri sendiri, Wallahualam, kita tidak tahu apakah senyawa itu menjadi lebih kuat atau menjadi, justru menjadi lebih lemah. Syukur kalau dia lebih lemah. Tapi kalau sekarang ada kematian ya kita bisa saja mengaitkan jangan-jangan itu karena senyawa itu sudah berdiri sendiri-sendiri dan dia menjadi racun. Itu bisa saja. Walaupun saya tidak bisa mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran hakiki. tapi saya ingin mengatakan bahwa senyawa yang bisa berdiri sendiri-sendiri itu bisa berubah sifat dan karakter senyawanya. kematian yang begitu cepat pada jumlah yang sangat banyak dan hanya khusus pada mereka yang ada di tribun itu untuk diketahui ya yang meninggal itu pada umumnya yang ada di tribun terutama di pintu 13 itu jumlahnya saya lupa persis tapi waktu itu kita menghitung memang sangat banyak pintu 13 pintu 12 dibandingkan dengan misalnya korban yang berada di tempat lain di lapangan misalnya itu hampir-hampir tidak ada korban. Sehingga nah ini kan arah daripada tembakan gas air mata itu dia dalam jumlah yang sangat banyak berkumpul di satu tempat disitu persoalannya. Itu kalau kita lihat memang ada beberapa jenis yang diberikan solonsong yang diberikan itu atau yang belum digunakan itu ada beberapa jenis ada beberapa warna ada lima atau enam warna kita tidak tahu yang mana yang ditembakkan ke sini yang mana ditembakkan ke wilayah-wilayah tempat-tempat itu kita tidak punya catatan itu. yang kita tahu berasalkan CCTV itu bahwa begitu banyak korban yang jatuh yang berasal dari pintu-pintu yang tersebar. Ini pelajaran penting untuk kita semua dan khususnya untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama penanganan kerusuhan sepak bola itu tidak sama dengan penanganan kerusuhan di tempat lain demo dan sebagainya. Itu harus itu pelajaran penting dan tentu saja Pak Kapolri sudah memerintahkan staffnya untuk melakukan perbaikan dalam SOP. Yang kedua penggunaan gas air mata harus memang selektif dan gas-gas air mata yang ada di berbagai satuan BRIMOB atau di Dalmas-Dalmas di Polres-Polres di Polda-Polda memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh karena rakyat kita itu bukan musuh. Seperti itu Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!